Meskipun disajikan untuk para remaja, kadang anime shonen bisa menjadi terlalu gelap untuk disaksikan oleh audiensnya. Alih-alih menyajikan cerita yang sederhana, beberapa anime shonen justru sesekali menyajikan cerita yang terlalu menegangkan untuk disaksikan. Dimulai dari pertarungan antara manusia melawan Titan hingga sekelompok bajak laut yang bertarung melawan marinir. Berikut ini adalah 5 art paling menegangkan yang pernah ada dalam sejarah seri shonen. 5. Ark Shieha Saikai Anime My Hero Academia Tak diragukan lagi, Shieha Saikai adalah ark terbaik, paling menegangkan, dan emosional yang pernah disajikan oleh seri My Hero Academia. Dalam ark ini, para siswa UAE bekerja sama dengan pro-hero untuk menyelamatkan Eri. Meskipun para pahlawan melakukan penyerbuan secara besar-besaran, misi penyelamatan Eri tidak mudah karena Chisaki sudah dibekali dengan kekuatan yang mengerikan. Meskipun pada akhirnya Eri berhasil diselamatkan dan Chisaki berhasil ditangkap, ark ini berakhir dengan tragis. Sementara sebagian pahlawan menerima luka yang cukup serius, Sir Nikte menerima luka yang sangat fatal saat dirinya bertarung melawan Chisaki. Setelah dirinya dilarikan ke rumah sakit, Nikte harus tutup usia karena lukanya sudah tidak dapat disembuhkan. 4. Ark L atau Part 1, Anime, Death Note Sebagai seri psikologi thriller, tak mengherankan jika setiap episode dalam seri ini dipenuhi dengan ketegangan. Ketegangan dalam seri ini bahkan sudah ada ketika seri ini pertama kali dimulai, tepatnya pada ark L atau Part 1. Ark ini berfokus pada pertarungan strategi antara Light, Yagami, dan L. Ark ini juga merupakan ark saat Light secara tidak sengaja menemukan Death Note untuk yang pertama kalinya. Setelah melakukan pembunuhan massal terhadap para penjahat dan dikenal sebagai Kira, detektif terbaik di dunia, L, akhirnya turun tangan untuk menyelidiki kasus Kira. Meskipun L sudah mencurigai Light sejak awal, Light sangat cerdas dalam menyembunyikan identitasnya. Itu sebabnya, L kesulitan untuk menangkap Light. Tak hanya itu saja, kemampuannya dalam berkamuflase juga membuat Light dapat dengan mudah masuk ke tim penyelidik untuk menggali informasi tentang L. 3. Ark Invasi Pain, Anime, Naruto Shippuden Bisa dibilang, Invasi Pain adalah salah satu ark terbaik yang pernah ada dalam seri Naruto. Dalam ark ini, Pain yang dikendalikan oleh Nagato tiba di Konoha dan langsung menghancurkan sebagian besar Konoha. Tak terhitung berapa banyak nyawa yang melayang karena serangan tersebut. Secara kebetulan, Naruto sedang tidak ada di desa sehingga dirinya tidak dapat langsung menyelamatkan desanya. Setelah menerima kabar tentang desanya, Naruto bergegas pulang dan bertarung melawan Pain. Di sana, Naruto harus mengalahkan Pain agar dirinya dapat menyelamatkan desanya. Karena jika tidak, ekor sembilan akan jatuh ke tangan Akatsuki. 2. Ark Return to Shiganshina, Anime, Attack on Titan Sebagai seri yang mengusung gen repas ke apokaliptik, seri Attack on Titan memang dipenuhi dengan ketegangan. Namun, dari sekian banyak episode menegangkan yang disajikan, Return to Shiganshina adalah ark yang paling menegangkan dalam seri ini. Ark ini berfokus pada pasukan pengintai yang berusaha untuk merebut kembali Shiganshina guna mencari rahasia yang terdapat di ruang bawah tanah keluarga Yager. Di sana, pasukan pengintai dihadang oleh puluhan Titan lapar. Terlebih, mereka juga harus bertarung melawan Titan Shifter berbahaya, seperti Zeki Yager, Rainer Braun, dan Bertolt Hofer. Meskipun pasukan pengintai berhasil memenangkan pertarungan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan, ark ini berakhir dengan tragis. Ratusan pasukan pengintai mati dalam misi ini. Tak hanya itu saja, Levi juga disulitkan dengan dua pilihan, dirinya harus memilih untuk menyelamatkan Erwin atau Armin. 1. Ark Marineford, Anime, One Piece Pertarungan di Marineford adalah salah satu pertarungan terbesar yang pernah ada dalam seri ini. Pertempuran ini dimulai ketika Portgas DS berhasil ditangkap oleh Kurohige dan diserahkan kepada marinir. Mengetahui hal tersebut, Luffy pergi ke sana kemari untuk menyelamatkan kakaknya. Hingga pada akhirnya, terjadilah pertempuran besar-besaran antara bajak laut Shirohige dan sekutunya melawan angkatan laut. Pertempuran berakhir dengan S yang dibunuh oleh Akainu untuk menyelamatkan Luffy dan Shirohige yang dibunuh oleh mantan krunya sendiri, Kurohige. Itulah lima paling menegangkan dalam anime. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.